Sebuah berita menarik baru-baru ini muncul, di mana Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki proyek penjualan pesawat tempur Gripen dari Sub-Swedia kepada Brazil. Penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program pengadaan pesawat tempur Brazil yang dikenal sebagai FX2 berjalan dengan transparan dan bebas dari praktik korupsi maupun suap. Kasus ini pertama kali mencuat setelah pemenangan Sub dalam tender tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi dengan tuduhan bahwa pejabat Brazil telah menerima suap untuk memilih Gripen. Pesawat ini berhasil mengalahkan penawaran dari perusahaan Amerika Serikat yang mengajukan F-18 Super Hornet dan dari Perancis yang mengajukan Rafale. Kemenangan Sub dalam tender FX2 memang menjadi perhatian banyak pihak mengingat kuatnya persaingan dengan pesawat tempur Amerika Serikat dan juga Perancis. Tuduhan korupsi dan suap sempat menjadi sorotan namun otoritas Brazil dan Sweden telah menyelidiki kasus ini sebelumnya dan menyatakan bahwa perusahaan Sub tidak terlibat dalam tindakan illegal apapun. Meski begitu, Amerika Serikat tampaknya masih merasa perlu untuk melakukan penyelidikan sendiri yang kini berada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan benar-benar sesuai dengan prinsip perdagangan internasional. Meskipun Sub telah dinyatakan bersih oleh otoritas Brazil dan Sweden, penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memicu spekulasi bahwa ada motif politik di baliknya. Sebagian pihak curiga bahwa Amerika Serikat tidak senang dengan kekalahan FA-18 Super Hornet dari Gripen dalam tender ini. Tuduhan bahwa Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya untuk mengungkap dugaan korupsi seringkali muncul dalam kasus-kasus seperti ini, terutama jika posolot tempur mereka kalah dalam persaingan tender internasional. Sub berhasil memenangkan tender F-X2 dengan menawarkan Gripen yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan pertahanan Brazil baik dari segi teknologi maupun biaya operasional. Meski begitu, kemenangan ini tidak lepas dari berbagai tantangan hukum dan politik. Fakta bahwa Amerika Serikat masih melanjutkan penyelidikan menambah dimensi baru dalam dinamika pengadaan alutsista global terutama ketika melibatkan negara besar seperti Brazil yang tengah meningkatkan kemampuan militernya. Selain penyelidikan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, perhatian juga tertuju pada bagaimana kasus ini akan berdampak pada hubungan Brazil dengan negara-negara pemasuk alutsista lainnya. Jika tuduhan korupsi terbukti, hal ini bisa mengganggu kerjasama strategis antara Brazil dan juga SAP meskipun hingga saat ini tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran. Penyelidikan ini menjadi ujian penting bagi SAP yang telah membuatkan diri sebagai salah satu pemain utama di pasar pesawat tempur dunia. Penyelidikan ini juga memberikan pesan tersirat tentang ketatnya persaingan dalam industri alutsista global. Dengan investigasi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, transparansi telah menjadi fokus utama. Tetapi di sisi lain, hal ini memunculkan kecurigaan bahwa Amerika Serikat mungkin tidak sepenuhnya menerima kekalahan pesawat tempurnya dalam tender internasional. Apapun hasil dari penyelidikan ini, kasus ini akan terus menarik perhatian terutama terkait implikasi terhadap pasar alutsista global dan hubungan politik internasional yang menyertainya. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!